Ya teman-teman pencinta mobil pregio ya kali ini saya mendapatkan satu kesulitan Dimana alternator mobil pregio ini lemah teman-teman Nah bagaimana cara mengidentifikasinya Langsung saja kita lihat dan juga bagaimana penanganannya Semoga saya bisa melakukannya ya Ayo kita lihat sama-sama Langkah pertama kita siapkan multitester Kita set di angka 20 ya teman-teman Lalu kita ukur tegangan aki yang normal Tanpa mesin dinyalakan Kutub negatif ke kutub negatif Disini ya Oke dan positif Oke berapa Dapatnya 13,22 volt Ini aki 12 volt ya teman-teman Jadi voltasenya 13,22,23 Karena ini aki barusan saya charge ya teman-teman Jadi voltasenya agak naik sedikit Oke kita akan lihat voltasenya ketika mesin di starter Ini saya starter ya teman-teman Oke tunggu sebentar Busa pemanasnya nyala dulu Oke Starter ya Ini sudah turun nih Ketika on Contact on 12,25 Starter ya Oke ini lepas 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 lagi ya teman-teman Nah Indikasinya 12,72 74,75 Ini Berasa kurang normal ya teman-teman Karena Solgianya dia Mencapai titik Ya Di angka 14 volt Ketika mesin dinyalakan Jadi ini kemungkinan Si voltasenya Pengisiannya tidak bekerja Yakinya masih sekitaran 12 volt Oke ini lepas dulu ya teman-teman Ya Kasih disini dulu Oke Jadi mesin dinyalakan Voltasenya Sekitar 12,9 Volt Dan indikasi kedua Kalau Si alternatornya ini Rusak Kita coba ambil Obeng ya teman-teman Kita tempel Di depan pulinya Ya Ini sudah tidak ada Daya magnetnya lagi Ini teman-teman Tidak ada Daya magnetnya lagi Bisa dilihat Tidak ada Lengket sama sekali Padahal sudah Sedekat ini ya teman-teman Tidak ada Daya magnetnya Berarti Si alternatornya ini Bermasalah teman-teman Oke Kita akan coba Perbaiki ya teman-teman Kita matikan dulu mesinnya Oke Langkah pertama Tentunya kita Mau membuka Si cover-covernya ini ya teman-teman Ini Cover hand rem Juga kita buka Ada beberapa baut Satu dua Ya Dan tiga di belakang ini Empat di belakang ini juga Saya sudah lepaskan teman-teman Lalu tinggal ditarik aja begini Iya Oke Sudah terlepas Lalu ada beberapa Ini ya Baut Satu Dua Tiga Tiga Empat Di sebelah sana Ya Kurang lebih Dan dicari lagi nanti teman-teman Intinya ini harus kita lepas teman-teman Lima ya Harus kita lepas Supaya kita bisa mencangkau Daerah sana Saya lepas dulu ya teman-teman Berhubung karena saya Cuman satu tangan Saya lepas dulu Ini semua bautnya sudah saya lepas teman-teman Ada juga di bagian sini ternyata Sini ya Daerah sini juga Dan sepertinya kita butuh membuka ini juga teman-teman Kita buka dulu ya Biar ini bisa terangkat Ya teman-teman Sudah tergeser ya Saya gak melepaskan kabel handrem Saya cuman geser aja Bisa ternyata Oh iya Jangan lupa teman-teman Untuk cabut kabel minnya ya teman-teman Biar lebih aman Salah satu kutub Cabut aja Dan lebih aman Sekarang kita sudah lebih leluasa Melihat si alternator ini Dan saatnya kita akan mencoba melepas Si alternator ini Ya Ada beberapa Poin yang perlu kita lepas Sepertinya ini ya Selang Beberapa selang disini Baut Juga Yuk kita Coba untuk lepaskan Si alternatornya Preview ini Oke untuk langkah pertama Kita akan cabut dulu Si selang vakum ini ya teman-teman Ini pakai obeng Pakai obeng Pakai tang Wah Pakai tang Saya teman-teman Saya butuh dua tangan teman-teman Jadi saya skip dulu Intinya ini kita cabut aja Ya Cabut pakai tang Biar lepas Oke teman-teman Ini selang sudah terlepas ya Ya Kameranya gak begitu fokus Oke ini udah terlepas teman-teman Lalu yang kedua Kita cabut selang tekanan tinggi ya teman-teman Ini pakai kunci 14 Tadi sudah saya longgar kan teman-teman Tinggal di Cabut aja Ya Cabut 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 Nanti akan keluar sedikit oli ya teman-teman Kameranya gak fokus Kameranya fokus dong Nah ini dah Nah 16 teman-teman Oke Ada oli nya teman-teman Nah itu dia Botnya disimpan dulu Oke Lalu selanjutnya Si selang tekanan rendah teman-teman Dari sini ya Ini si alternatornya Fokus dulu Kita ke bawah Ini dia Ini dia teman-teman Kita cabut aja Ke bawah Cameranya gelap ya Maaf Oh iya teman-teman Berhubung karena Si selang ini ya Yang ini agak bandel nih Untuk dibuka nih ya Kita skip dulu Kita lanjut Untuk buka yang lain dulu ya teman-teman Ini juga perlu dibuka teman-teman Ini tinggal tarik aja Hmm Saya tarik dulu ya teman-teman Satu tangan gak kuat Ya oke teman-teman Selang ini tadi Sudah terlepas ya teman-teman Ya Oke Selanjutnya Kita akan mengendorkan Ini kunci pengikat si dinamo Pakai kunci 14 teman-teman Yang mengikat si dinamo Ke Bagian bodi mobil ya teman-teman Setelah kendor Kita Coba goyangkan Si dinamo nya Oke teman-teman Ini sudah kita kendorkan ya teman-teman Lalu kita juga akan buka Kendorkan kunci yang ini Pakai kunci 13 teman-teman Sudah Agak sedikit keras teman-teman Tapi bisa terlepas Ya teman-teman Pada intinya teman-teman Membuka 2 bot ini ya Bot 14 dan juga 13 Dan tadi si stick holding nya Saya copot aja Biar lebih leluasa Ini sudah saya lepas ya Botnya di Pegang aja Biar jangan hilang teman-teman Ya teman-teman Setelah mengendorkan ini Si dinamo ampere nya ini Didorong aja Ke Arah Tolak ya Ditolak kesana Sampai Tadi saya udah tolak Jadi sampai ini Belt nya ini kendor Dan bisa dilepas teman-teman Ya setelah saya dorong Ternyata ini Menghalangi ya teman-teman Jadi kita perlu Membuka si Baut Control stick Oli ya teman-teman Kita buka dulu Ya ini tadi Pake kunci 12 ya teman-teman Saya udah kendorkan Pake kunci 12 Lalu kita lepas Oke Pasal kembangan Lalu ini geser Kita tolak lagi Damo nya Oke Sudah Oke Kita skip dulu Sementara kita cabut dulu aja Ini soketnya Soket yang ini ya teman-teman Ya Kita cabut ya Oke 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 teman-teman Setelah soket ini terlepas Disini ada satu lagi Baut ya Untuk Terminal strumnya Aki Ini baut Sorry Di bawah soket ini teman-teman Di bawah soket ini Ada satu baut Baut 10 ya teman-teman Tadi aku udah Buka Jadi Ini aku udah longgarkan Ini tinggal cabut aja Ya Baut 10 seperti ini teman-teman Oke teman-teman Saya harus aku ini agak sedikit rumit Membongkarnya Jadi selang yang tadi bawah ini teman-teman Saya gak buka disini ya Tapi bukanya di pangkal Ini Yang bergerak tuh Pangkal Lalu Saya menelakan aja nih Lampunya Nah ini teman-teman Jadi Tadi tidak mau amper Saya lepaskan Saya buka yang di pangkalnya aja Karena ini agak keras Lalu Saya lanjut ke Ini teman-teman Ada baut pangkon disini ya Ini disini Ini baut 14 teman-teman Disini Ya Ini Sudah saya lepas tadi Ya Lalu satu lagi Bautnya 17 Yang ini teman-teman Nah yang ini Oke Kita Tadi aku udah Buka ya teman-teman Teman baut yang 14 Saya ketok aja tadi Berarti tinggal si baut 17 Dengan harapan ini Si dinamonya Bisa terlepaskan Nah si Funbeltnya ini Masih sedikit Serat untuk dibuka Jadi saya lanjut ke Buka Si Apa Besi Pengaitnya aja Teman-teman Saya lepaskan dulu ya Teman-teman Oke teman-teman Ini tadi Si baut 17 Sudah saya kendorkan ya Teman-teman Lalu ini juga Si baut 14 Baut Itunya Sudah dilepas Sehingga si Si beltnya ini Bisa kelepas ya teman-teman Belt dari alternator Sekarang tugas kita adalah Mencabut Apa namanya Besi pankon penahan si alternator ini ya teman-teman Lalu alternator udah bisa kita keluarkan Karena saya butuh dua tangan teman-teman Jadi saya skip dulu videonya Teman-teman nanti tinggal cabut aja Alet pananya itu Besi penahannya itu Udah Tinggal diangkat alternatornya Gitu Nah teman-teman Ini udah kendor Saya tinggal cabut Si pankonnya ini Nah Ini dia Ini yang bikin susah Lepasnya teman-teman Dan si alternator Sebagianya sudah bisa kita copot teman-teman Nih Kita copot Kita dorong ke belakang teman-teman Pastinya ke arah sana teman-teman Biar si alternatornya keluar Sepertinya ini karena cukup berat Jadi saya butuh dua tangan Saya skip dulu ya videonya Oh ya teman-teman Sedikit ruang Sehingga saya juga membutuh Butuh melepaskan yang ini teman-teman Ada dua baut 14 Satu tadi dua saya lepaskan yang ini Satu lagi di bawah Jadi cukup ruang untuk Mengangkat si alternator Saya lepaskan dulu dengan baut 14 ya teman-teman Ya ini dia teman-teman Kita bisa lepaskan si baut penahan tadi Sehingga sudah cukup ruang ya teman-teman Untuk mengangkat si alternatornya Tetap berat teman-teman Saya butuh dua tangan kayaknya Oke Saya angkat dulu ya Butuh dua tangan Oke guys Akhirnya terlepas juga ya guys Si alternatornya Begini bentuknya Tadi selang yang susah dibukain itu ya Yang ini ya guys Sangat-sangat keras kali Jadi saya buka pangkalnya aja Banyak cara menuju Roma Banyak cara membuka alternator Dan ini cara saya guys Lalu kita akan bongkar bagian ini guys Pakai kunci berapa ini Kayaknya kunci 8 Atau dengan obeng bisa ya guys ya Tes dulu guys Ini kunci 8 guys Gak bisa guys Berarti kunci 10 guys Oke Kunci 10 Kunci 10 bisa Atau enggak Pakai si Obeng gini guys Ya Oke Berhubung karena saya Butuh dua tangan Skip lagi ya guys Ada tiga baut Satu Dua Tiga Oke Kita buka Oke guys Oke guys Ini sudah saya buka bautnya guys Saat ini saya lepas Dan Tampak seperti ini guys Lalu Sepertinya kita Butuh untuk Membongkar di bagian dalam ini guys Saya kira awalnya ini adalah Kamu nombasnya Tapi ternyata saya salah Ini untuk pengaruh di Rem Pengreman ya Taka Oke Kita akan coba Bongkar lagi guys Di bagian dalam Bongkar lagi Tahapannya kita Buka keempat bautnya Teman-teman Pake Obeng ketok Bok Kanan meras banget ya Jadi obeng ketok Nah Bisa terbuka Teman-teman Nah Empat baut ini dibuka Dengan baut yang IC Dibuka Dua Oke Setelah empat baut Dibuka Lalu diketok Begitu teman-teman Dan terbuka lah Di dalamnya Ada Karbongrasnya Ya Masih panjang ya Oke teman-teman Karbongrasnya Ternyata masih Oke ya Masih panjang Jadi kita cek Perusakan lainnya Di tes Ada Apinya atau enggak Di masing-masing Apa namanya Kiprok ya Angker ya Ya Bagus ya IC ya Arangnya masih tebal Masih ya Ya teman-teman Kita cek lagi Komponen di dalamnya Teman-teman Angkernya bagus ya Angkernya masih bagus Pregio Pagi Mahal Pagi Gak ada duitnya Namanya Supir Kayak gini Kalah-kalah Pagi Yang 75 amper ya Lepas berapa Pagi Serius Kesini ya Makanya aku dapat Informasi dari teman Kesini aja Pak Aji ada Lepas berapa Pak Aji Lepas berapa Gak nyebut harga Murah nih Kata Pak Aji Mulai murah aja lah Pokoknya Dari Bandung Satu mobil Iya Iya Ini banyak nih Lemparan dari Singapura Banyak ya Nah Coba kita Lihat IC nya Teman-teman Kalau Gak bermasalah Atau tidak Masih kena Masih kena ya Karbonnya masih enak Tebel Iya Segala yang ganti ya Tapi udah Lumayan aus juga ya Ini teman-teman Karbonnya Masih panjang Masih nempel Tapi ya Coba kita ganti aja Kali ya Kalau yang lebih bagus Ini tes IC ya Masih kena Masukin Youtube Masukin Youtube Pak Aji Biar terkenal Ini nyala nih Lampunya Nyala Oke Dicek lagi Teman-teman Ini namanya Sang aceng Anggota Kepercayaan Sekali seputranya Pak Aji Di Maju Jaya Maju Jaya Service Dynamo Ada di sini Service Dynamo Di Google Nanti kita buat Rekomendasi ya Rekomendasi Bengkelnya Oh iya Ini sudah dibubut Tinggal dipasang Kembali Ini tadi Tujuannya Supaya Tidak bocor Olinya Masih Oblak tadi Sehingga Olinya Agak kering Dalam Pasang Shield Double Pas ya Mantap Sesuai Rekomendasi Om Yuli Shield Cold Diesel Cold Di double aja Tadi sudah dibubut Baru lagi Baru lagi Mantap Ini kalau bahasa inggrisnya Engas Engas Bahasa inggris Nah teman-teman Ini lagi dilas Teman-teman Jadi matanya Si laur ada Harus Hati-hati Prosesnya Memakan waktu Sekitar Satu Setengah jam Kurang lebih Dilas Dilumasin Dilas Dilumasin Ditambah dagingnya Waduh Karena ada Apa namanya Ada apa mas Apa namanya Dudukan Areng Atau Dudukan Carbon Brass Iya Dudukan Arengnya Areng si Fiber Blower Ya Nah ini Sudah jadi teman-teman Sudah ditambah Dagingnya Teman-teman Jadi bisa Lebih Pas Nanti Di Dudukannya Si Fiber Blower Sip Mantap Ini lagi Pengajaran Bosing Bosing Kayak gini Gak ada Dijual Teman-teman Jadi mau gak mau Diakalin Sama Om Yoyon Ini di Bubut lagi Diausin lagi Biar pas Di Dudukannya Nah Recommended lah Kalau Mas Yoyon Sabar Telaten Sip Mantap Tinggal dikasih Gemu ya Mas Enggak Gak perlu Kasih Gemu Ya Sekarang Dirangkai Dirangkai Kembali Lobangnya Di Mampet Mampet Sehingga Membuat Rim Jadi Keras Oke Dilobongin Dikit Biar gak Mampet Diversikan Sekalian Ternyata Dugaan Karbon Brasnya Melenceng Guys Karbon Brasnya Bagus Baga Kang Ngaceng Cuman IC-nya Mati Yaudah Sekalian Ini Dibersihin Dalamannya Biar Seger Nah Begitu Dikancing Sama Kawan Prosesnya Sekalian Membersihkan Si Fiber Fiber Blower Tadi Agak Mampet Dibersihkan Juga Tadi Dengan Ini Tadi Udah Dibubut Guys Di Dalam Tadi Udah Dibubut Ini Tebel Ini Ininya Dibubut Silnya Dipasang Dua Double Kesuai Araan Om Yuli Pakai Silnya Cold Diesel Dua Nah Sisa Sedikit Tebel Tapi Masih Oke Ya Ini Tinggal Ngancing Aja Guys Dan Kita Lagi Hunting IC Dari Teman Teman Yang Kanibalan Guys Guys Akhirnya Saya Nyerah Guys Saya Harus Pergi Ke Bengkel Dinamo Guys Untuk Membukanya Saya Pergi Kemajik Jaya Servis Dinamo Radiator Dan Dinamo Ya Nih Kalau Kesana Ke Ciledug Guys Perempatan Ciledug Kalau Kesana Itu Ke Arah Green Lake Atau Ke Arah Kuri Nah Ini Ini Mereka Serang Bekerja Guys Setelah Dibersihkan Ternyata Keajaiban Terjadi Si IC Masih Berfungsi Nyalah Guys Tadi Tidak Ada Mungkin Karat Karat Setelah Dibersih Nyalah Mantap Mudah Mudah Bisa Berfungsi Kembali Teman Teman Setelah Kita Bersihkan Si Alternator Dari Kotoran Dan Debu Saat Ini Kita Pasang Lagi Ke Kendaraan Kita Oke Kita Langsung Cek Koltasenya Berapa Proses Pemasangannya Sudah Saya Selesaikan Saya Skip Aja Videonya Kalau Teman Teman Mau Masang Nanti Ikut Aja Alur Pembongkarannya Ditarik Mundur Belang Jangan Lupa Kutub Min Negatif Dipasang Lagi Ini 13,49 Atau 13,5 Ya Teman Teman Lalu Kita Starter Ya Teman Teman Starter Dia Akan Ini Contact On Turun Ke 12,6 12,7 Starter Sorry Ini Lepas Teman Teman Ya Dia Sudah Menunjukkan Indikasi 14,6 Teman Teman Berarti Pengisiannya Sudah Normal Ya Teman Teman Dan Si Alternator Ini Sehat Oke Tadi Saya Sudah Cek Di Bagian Sini Ini Sudah Ada Oli Teman Teman Jadi Bagian Fiber Blower Sudah Normal Juga Pengereman Sudah Empuk Teman 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 Sebenarnya Agak Gampang Susah Soal Mobil Ya Karena Awalnya Saya Menduga Ini Karbon Beras Ternyata Setelah Bongkar Karbon Beras Bagus Angkernya Bagus IC Nya Juga Bagus Semua Bagus Berarti Seaternator Dalam Keadaan Masih Bagus Teman Teman Hanya Saja Kesalahan Spele Nya Mungkin Di Fun Belt Tadi Sempat Saya Pertama Kali Pasang Sebelum Cek Lagi Fun Belt Kendor Teman Teman Tidak Pas Di Giginya Setelah Dikencangin Lagi Baru Muncul Dia Di Angka Supaya Pengisiannya Lebih Optimal Teman Teman Nah Jadi Salah Satu Tips Teman Teman Yang Mau Mengecek Si Alternator Lebih Baik Juga Kencangkan Lul Lagi Siapa Tau Tali Kipas Fun Belt Tali Belt Alternator Itu Kendor Sehingga Tidak Maksimal Mengisi Teman Teman Sementara Si Alternator Sendiri Sehat Tapi Tidak Apa Tapi Karena Saya Sudah Turunkan Si Alternator Kalian Memperbaiki Si Fiber Blower Sehingga Pengaraman Juga Lebih Optimal Oke Teman Teman Sekian Sharing Dari Saya Sampai Bertemu Di Video Berikutnya Bye 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 Salah Asinya Kadang Kena Kadang Enggak Ilang Ini Hilang Yang Min Ini Yang Diregulator Bukan Itunya Perlu Diamplas Bersinda Sama Sali Jadi Memang Udah Lemah Asinya ya guys normal 13,2 aki kontak on turun menjadi 12,6 12,5 habis ganti IC guys semoga berjodoh kita nyalakan ya guys ya kita lihat guys normal guys normal mantap guys 13,9 14 kita gas ya guys, gas naiknya berapa guys naik guys 2,1 oke guys normal guys pengisian sudah normal guys thank you om sudah berjodoh IC nya untung aku gak cancel om thank you ya buat bimbingannya thank you